Salam olahraga Portugal kontra Maroko di delapan besar Piala Dunia 2022 Qatar akan saling berhadapan. Kedua tim dinilai sama kuat. Timnas Maroko membuat dunia terkejut karena berhasil menembus perempat final Piala Dunia 2022. Tak dijagokan menjadi juara, Maroko justru berhasil menumbangkan tim besar Eropa yaitu mantan juara dunia Spanyol. Maroko kontra Spanyol diwarnai kejutan besar dari generasi emas Singa Atlas. Menguasai bola hanya 23 persen selama 120 menit, Maroko mampu meredam La Roja yang mendominasi ball possession hingga 77 persen. Akhirnya Spanyol harus menyerah kalah dalam drama aduk penalti. Tiga eksekutor mereka gagal, sebaliknya dari empat penendang Maroko hanya Bart Benon yang gagal. Eksekusi Abdelhamid Sabiri, Hakim Gizek dan Akhraf Hakimi yang masuk gawang Simon memastikan Maroko menang 3-0 dalam drama aduk penalti tersebut. Singa Atlas lolos ke delapan besar sebagai satu-satunya wakil Afrika yang dikepung oleh lima tim Eropa. Berhasil masuk perempat final, tim Nas Maroko akan menghadapi Portugal di babak delapan besar piala dunia 2022 Qatar. Laga Maroko kontra Portugal dipastikan akan sangat seru dan akan berlangsung pada 10 Desember 2022 pukul 22 waktu Indonesia Barat. Di sisi lain, sebelumnya Portugal kontra Swiss menjadi arena pertunjukan Gonzalo Ramos penyerang 21 tahun asal Benfica yang dalam laga tersebut diplot Fernando Santos menggantikan Cristiano Ronaldo sebagai penyerang utama. Ramos menciptakan hat-trick untuk membungkus Swiss yang kalah segalanya dari Selecau. Pesta gol Portugal pun dimulai pada menit 17 ketika Gonzalo Ramos menerima umpan terobosan Joao Felix. Mendapatkan bola di dalam kotak penalti, Ramos melepaskan tembakan ke sudut kiri atas gawang Swiss yang dikawal yang somer. Terakhir, gol dari Rafael Leão pada injuri time babak kedua membuat Selecau menang telak 6-1. Kemenangan besar Portugal tersebut menjadi peringatan keras untuk Maroko lawan mereka di delapan besar. Maroko dan Portugal tercatat sudah dua kali bentrok sebelum Piala Dunia 2022 Qatar. Sehingga babak perempat final atau delapan besar menjadi pertemuan ketiga kali bagi kedua negara tersebut. Pertemuan pertama terjadi pada Piala Dunia 1986, di mana saat itu Maroko berhasil membengkuk Portugal dengan skor 3-1. Selanjutnya, Maroko dan Portugal kembali berhadapan pada Piala Dunia 2018 di Rusia. Saat itu Portugal berhasil menang tipis 1-0 oleh gol sematawayang Cristiano Ronaldo pada menit keempat. Sehingga secara head-to-head, Maroko dan Portugal sama-sama kuat karena pernah menang dan kalah satu kali. Pengamat sepak bola Kukuh Ismoyo memprediksi Portugal masih akan unggul dalam laga kontra Maroko dengan skor tipis yaitu selisih satu gol. Saya kira kalau melihat dari pertandingan Portugal semalam, Portugal akan mencoba untuk menyerang lebih banyak ya Pak ya. Dan Maroko ketika kita ketahui berhasil menang lawan Spanyol dan luat Belgia, mereka justru lebih banyak pertahan. Nanti pertahanan mereka yang cukup kokoh ini membuat dua lawan ini kelabakan Spanyol, tidak mampu berbuat apa-apa hingga 120 menit. Kita hanya menyatakan satu shot on goal saja, walaupun mereka menyatakan seribu passing, tapi mereka gagal mendaratkan serangan dan gagal mendaratkan satu shot on goal yang berbuah goal. Itu sangat merugikan sekali. Dan saya kira ketika mereka melawan Portugal, mereka juga akan memaksa Portugal untuk frustasi dengan pertahanan mereka yang keren. Di mana kalau kita lihat kuncinya ada di nama Nayef Aguert dan Romanceis, Romanceis maksudnya, dua benteng pertahanan Maroko. Dan di lini tengah ada nama Sofia Amarabat yang berhasil mematahkan dua. Dan juga David De Bruyne waktu melawan Belgia. Waktu semalam, Sofia Amarabat sendiri berhasil, kalau kita lihat di kuyonan di Meme-Meme yang beredal di sosial media, bahkan Sofia Amarabat bisa menghancurkan trio Gavi, Petri, juga Busket di lini tengah. Padahal Gavi, Petri, juga Busket adalah pemain yang sudah bermain lama bersama Barcelona. Ini tuh akan menjadi PR bagaimana dua belandang Portugal kreator mereka, yang ini terhadap Ro Silva juga, Bruno Fernandes harus mampu mematahkan pertahanan, kewenang pertahanan dari Maroko. Sofia Amarabat ini belum untuk masuk ke kotak penalti. Harusnya memang sama-sama kuat, tapi kalau dari segi head-to-head, Portugal lebih unggul karena mereka pernah menang di Bel Juna 2018, mereka menang 1-0 dalam gol tukang Cristiano Ronaldo. Kemungkinan Maroko mampu untuk memetrusasi, tetapi kalau untuk mengalahkan Portugal selama langsung 9 hingga 120 menit, akan kecil sekali kemungkinannya. Makanya mereka akan berupaya sekuat tenaga untuk membuat Portugal sangat frustasi, sehingga memaksa tugas untuk bermain adu tos-tosan sebagai nice match melawan Spanyol. Kalau mereka gendal untuk mengalahkan di 90 menit, hingga berlanjut ke ekstra time, maka benar kemungkinan mereka akan kalah di adu bawah penalti. Jadi kemungkinan saya tetap menang Portugal, menang tipis mungkin satu bola, tapi kita tidak... Kemungkinan untuk terjadi menang besar lebih dari satu bola, saya kira, saya kira sangat sulit terjadi, Pak. Saya kira memang akan menang Portugal, tapi tipis sekali, satu bola itu sudah cukup untuk memanapkan Portugal ke babak selanjutnya. Namun jika melihat produktivitas gol, maka Maroko masih unggul. Dalam perjalanan Piala Dunia 2022 Qatar, langkah timnas Maroko berjalan mulus. Hakim Yizek belum merasakan kekalahan sejak dari fase grup dan finish sebagai juara grup. Sedangkan Portugal walaupun melenggang dengan pasti di babak delapan besar atas Swiss, akan tetapi Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan telah merasakan kekalahan. Adalah Korea Selatan yang berhasil menekuk Portugal di laga pamungkas fase grup Piala Dunia 2022. Pertemuan Portugal kontra Maroko akan berhadapan dengan pemenang Perancis kontra Inggris di babak semifinal. Akankah Portugal mampu mengalahkan Maroko kali ini atau justru Maroko yang akan membalikan keadaan? Saya, Juyun Arbayah, Silvi Nur Sakinah, Tim Sport L Sinta, melaporkan.